Akibat dua kereta mengalami kerusakan ribuan calon penumpang di stasiun Bogor, Jawa Barat menumpuk tak terangkut. Ironisnya hari ini PT. Kereta Api Indonesia justru mengumumkan rencana kenaikan harga tiket KRL Komuter Jabodetabek. Sementara itu PT. Kereta Komuter Jakarta telah memberikan penyataan resmi bahwa mulai 1 Oktober mendatang, harga tiket kereta komuter akan naik. Kenaikan harga tiket itu berlaku untuk KRL AC sejabodetabek dengan kenaikan rata-rata sebesar Rp2.000. Ribuan calon penumpang seminggu pagi menumpuk di stasiun Bogor, Jawa Barat. Penyebabnya ada dua kereta yang mogok di stasiun Depok dan Manggarai sehingga mengganggu laju kereta lainnya. Akibat kejadian ini para calon penumpang yang sudah menunggu lama langsung berebutan begitu satu rangkaian kereta tiba. Terima kasih telah menonton!